Sepak bola adalah olahraga yang berbeda dari yang lain. Si kulit bulat dimainkan tidak hanya dengan mengedepankan otot, melainkan juga otak. Bagaimana mungkin seorang yang tinggi menculang bisa dikelabui oleh pemain yang bahkan tingginya tak lebih dari setengah tiang? Itu bukti otot, bukan otak. Tapi, adekalanya perpaduan antara otot dan otak sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, seorang pesepak bola yang menggiring lalu mengecoh lawan bisa dijadikan contoh. Contoh lainnya paripurna ialah ketika momen tendangan bebas dari jarak jauh. Contohnya Ronaldinho di Piala Dunia 2002. Legenda sepak bola berhasil yang pada saat itu masih berusia 22 tahun, mencetak satu tendangan bebas jarak jauh sempurna. Sangat indah dan brilian, ia mulus menembus jala Inggris yang dikawal David Simon. Hari ini, 20 tahun yang lalu Ronaldinho telah menghancurkan hati jutaan penduduk Inggris. Golnya yang mustahil menyingkirkan timnas Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2002. 21 Juni 2002, di Stadion Shizuoka, Jepang, Inggris menghadapi Brazil di babak delapan pusat. The Three Lions melanjut setelah mengalahkan Denmark 3-0 di babak 16 besat, sementara Brazil menumpangkan Belgia 2-0. Inggris membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui Michael Owen. Dia berhasil memanfaatkan kesalahan Lucio untuk mencatatkan namanya di papan skor. Tapi pendukung Inggris patah hati menjelang berakhirnya babak pertama. Ronaldinho menginspirasi terciptanya gol penyeimbang Brazil. Sekitar menit 48, Paul Scholes melakukan pelanggaran terhadap Cleberson. Dari jarak dan sudut yang amat jauh, terlihat itu bukanlah sesuatu yang gawat untuk lini belakang Inggris. Tapi situasi jadi berbeda ketika Ronaldinho yang mengambil tugas untuk mengeksekusi bola. Kemudian Ronaldinho mencetak salah satu gol paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia untuk menghancurkan Inggris. Ronaldinho sempat mempertahankan argumentasinya tentang gol yang indah itu. Dia menyatakan bahwa memang sengaja mengarahkan bolanya ke gawan, bukan berniat untuk memberikan umpan. Namun pada Mei 2002 lalu, Ronaldinho mengatakan bahwa gol itu tidak sepenuhnya disengaja. Tidak, itu tidak disengaja. Kata Ronaldinho berbicara di Expedia Route 10 Freestyle Bus Tour of Paris, dilansir Sport People. Tetapi kami banyak mempelajarinya dan kami tahu bahwa penjaga gawang Inggris dia sedikit mengambil langkah maju, jelasnya. Ronaldinho juga mengakui gol itu adalah salah satu yang terpenting dalam karirnya yang gemerlat. Saya sebenarnya juga beruntung karena bola masuk seperti itu, untuk kesedihan banyak orang Inggris dan untuk kebahagiaan begitu banyak orang Brazil, ucapnya. Ini tentu sangat luar biasa karena kemanapun saya pergi, orang-orang bertanya kepada saya tentang hal itu, jelasnya. Pemain lain mungkin memiliki bakat untuk menemukan ruang, tapi tidak dengan Ronaldinho. Dia melangkah lebih jauh, bahkan ketika ruang tampak tidak ada, ia menciptakan ruang itu sendiri. Ronaldinho selalu percaya pada kemampuannya sendiri, dan itulah yang dia tunjukkan pada Piala Dunia 2002. Setiap kali kita melihat ke belakang, kita hanya akan menyaksikan kehebatan demi kehebatan Ronaldinho dan gol tendangan bebasnya ke gawang timnas Inggris, pada perempatan Piala Dunia 2002 hanyalah salah satu. Tapi pada masanya menjadi salah satu topik pembicaraan yang tak putus-putus. Sebab lewat gol itu, tim Samba memastikan kemenangan 2-1 atas Inggris yang dalam perjalanannya berhasil meraih gelar juara dengan menggasak Jerman 2-0 di partai final. Setelah itu, nama Ronaldinho makin berkibar. Dia diboyong Barcelona dari Paris Saint-Germain, dan di Kamnu, Ronaldinho makin rajin mencetak gol lewat tendangan bebas. Selain bergelimang prestasi baik di klub maupun individu, Ronaldinho juga diketahui sangat dihormati oleh lawan dan rekannya. Bahkan Lionel Messi pernah menyatakan jika dia adalah sosok yang membuat perubahan di Barcelona. Zinedine Zidane dan mendiang Diego Maradona juga menyatakan jika Ronaldinho adalah pemain terbaik di generasinya. Cara perubahannya membuat banyak orang akhirnya jatuh cinta pada sepak bola. Sejak memutuskan untuk kembali ke Brazil pada 2011 lalu, sampai sekarang sangat sulit menemukan pemain yang bermain seperti Ronaldinho. Tanpa beban, dan terlihat sangat ingin menghibur para penonton yang datang ke stadion maupun yang melihat dari layar kacaan. Terima kasih sudah menyaksikan Starting Eleven Moment. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. See you! Terima kasih sudah menonton!